assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman masih di channel saya neneng tong repot nah di video kali ini saya akan membuat kulit samosa yang tipis mudah dan simple banget seperti ini hasilnya melimpah oke teman-teman mau tau gimana cara buatnya dan apa saja bahan-bahannya simak terus videonya sampai selesai oke teman-teman pertama-tama kita siapkan wadah yang lebih besar masukkan tepung terigu 250 gram setara dengan 3 sendok takar seperti ini ya ini kita masukkan tepung terigu dan sedikit garam tidak lupa disini saya pakai 3 sendok makan minyak goreng atau minyak sayur 120 ml air putih kita campurkan nah kita aduk-aduk sampai tercampur rata untuk airnya kita masukkan bertahap ya biar tidak kelembekan untuk adonannya nah disini saya akan ulen menggunakan tangan dan usahakan juga tangannya sudah dicuci bersih nah lalu kita ulenin sampai kalis sampai menjadi adonan nah seperti ini teman-teman ini sudah kalis lalu kita akan istirahatkan selama 10 atau 15 menit kita akan tutup nah Alhamdulillah ini sudah 15 menit kita istirahatkan ini sudah adonannya sudah lentur banget ya nah lalu kita akan potong atau bagi-bagi ya menjadi 4 bagian nah setengah bagian jadi 4 nah jadi sebanyak 8 ya setengah bagian 4 4 potong dan hasilnya ini ada 2 bagian jadi 8 potong ya atau 8 bagian nah disesuaikan selera saja teman-teman nah ini sudah kita bentuk lalu kita akan pipihkan menggunakan rolling pin seperti ini teman-teman nah kita masukkan dulu adonan yang lain biar tidak kering kita pipihkan ini untuk kulit samosanya ya nah seperti ini teman-teman ini sangat mudah simple teman-teman juga bisa coba di rumah ya nah disini saya akan tumpuk ya menjadi 2 tumpuk saja atau 2 layer atau 2 lembar ya 2 lembar adonan 2 lembar kulit nah kita olesi dengan minyak dan tepung terigu biar tidak lengket lalu kita akan timpah dengan kulit yang lain atau dengan adonan yang lain seperti ini ya lalu kita akan pipihkan kembali dan tipiskan setipis mungkin ya nah seperti ini nah disini saya saya menipiskannya hanya 2 lembar atau 2 tumpuk atau 2 layer saja nah ini seterusnya seperti ini dan lakukan semuanya sampai selesai nah seperti ini teman-teman hasilnya kalau teman-teman mau 3 atau 4 ya 4 lembar boleh nah kita akan siapkan disini saya pakai teflon saja untuk memanggangnya ini teflonnya sudah panas kita masukkan ke dalam teflon nah seperti ini teman-teman cara membuat kulit samosa nah lalu ini sudah setengah matang kita balik sering dibulak-balik ya biar tidak gosong nah seperti ini teman-teman ini sudah hampir matang kita angkat atau sudah matang kita masukkan kembali untuk kulit yang lainnya kita panaskan nah kalau teman-teman pengen lebih cepat boleh 3 atau 4 lembar ya cuma saya susah ya kalau membukanya takutnya menempel gitu ini kan lebih gampang lebih mudah ini sudah matang semua nah ini hasilnya teman-teman kita akan potong pinggirnya seperti ini jadi kita potong 3 lembar 3 lembar itu menghasilkan jadi 6 ya 6 lembar nah seperti ini teman-teman ini sangat mudah simple tipis banget ya kita akan buka nah ini untuk kulit samosanya seperti ini teman-teman ini bisa disimpan ya di kulkas sewaktu-waktu kita pengen membuat samosa lebih gampang dan lebih mudah nah oke teman-teman ini sudah selesai kita buat kulit samosanya sangat mudah simple dan tipis banget ya dan cocok banget untuk ide jualan teman-teman oke teman-teman terima kasih banyak yang sudah setia di neneng tong repot selamat mencoba semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba